Saya mau kasih ilustrasi, Anda main layangan, layangan itu manusia merasa dirinya pingin merdeka, pingin bebas, sudah merdeka dan sudah bebas. Kita main layangan, layangan perlu tali untuk memainkannya, supaya apa? Supaya dia bisa terbang. Saya mau tanya, layangan tanpa tali dia bisa terbang gak? Terbang jauh, entah kemana dan jatuh ke dalam tanah. Tetapi selama layang-layang itu masih memiliki tali, maka layang-layang itu tetap dapat terbang. Jikalau anginnya kurang, maka kita bisa mengendurkan ikatan-ikatan benangnya, supaya layangannya diberi kesempatan untuk mundur jauh. Saya waktu kecil hobi main layang-layang, hobinya apa? Mengadu benang, ketajaman benang. Saya buat sendiri, saya buat sendiri supaya benang itu tajam seperti apa? Saya pukul dulu, jaman saya ada masakan China, kalau masakan China itu butuh botol arak. Botol arak saya ambil, yang masih sisa separuh, saya taruh di dalam kantongan plastik. Nenek saya marah-marah berat, tapi memang yang gue pikirin, saya punya tujuan, saya harus bikin layang-layang yang hebat. Lalu saya beli semacam ter atau semacam furnis, saya masukkan ke dalam kaleng, saya tumbuk botol kaca tersebut menjadi halus sekali, menjadi debu. Lalu saya celupkan benangnya di dalamnya, dan saya rebus dengan apa? Dengan api. Jadi saya ini korban praktek-praktek kimia, walaupun saya lulusan teknik kimia, saya sudah melakukannya jauh waktu saya masih SD. Dan waktu itu saya masukkan di sana, saya jadikan jemuran nenek saya menjadi tempat untuk membuat benang itu tajam sekali. Saya masukkan ke dalam cairan itu, lalu saya menggunakan seperti kain, saya oleskan satu persatu dan akhirnya menjadi benang yang sangat tajam. Saking tajamnya jari saya hampir putus karena-karena itu. Saya suka sekali bermain, senang sekali kalau ada musuh kalah, yes senang sekali, senang sekali. Satu hari saya selalu dikalahkan oleh entah layangan siapa, karena kita gak tahu itu punya siapa. Ada gak kalian beradu layang-layang gitu ya, di layang-layang itu ada foto pribadi kalian. Waduh narsis banget ini, ini layangan narsis ini ya. Zaman dulu tidak ada, tidak ada foto pribadi atau kalian bikin tulisan layangan punya saya, Indah Genit. Oh gak ada, punya Daniel Tampan. Oh gak ada, gak ada seperti itu. Waktu zaman dahulu kita gak bisa lihat lawan kita. Tahu-tahu layangan saya selalu putus. Tapi saya tidak kurang akal, saya betul-betul bikin benang tiga, double. Jadi satu putus, dua putus, orang-orang saking bingungnya, ini layangan stres dari mana. Ada tiga benang gitu ya, saya satu tarik saya, satu tarik teman saya dan satu teman saya. Satu putus, satu putus, masih ada yang terakhir. Saya bangga setengah mati, bangga atas kecurangan saya. Tapi bangga, pokoknya saya bisa bangga. Tapi saya baru sadar, ketika layangan saya sudah tidak ada lawan lagi, layang-layang itu di dalam kendali saya. Artinya apa? Kalau Anda merasa merdeka, betul-betul merdeka. Anda sebenarnya sedang binasa. Loh kok bisa demikian? Mari kita artikan ayat Yohanes 8 ini dengan baik-baik. Anda tahu rel kereta api? Ditujukan supaya kereta api itu sampai dengan tujuan. Bagaimana ceritanya jika lo rel kereta api itu kepingin bebas? Kereta api itu kepingin bebas. Sudah, saya tidak mau rel. Saya tidak mau rel. Bisakah kereta api itu sampai dengan tujuan? Tidak. Dia akan menabrak ke kanan, ke kiri. Mungkin Anda adalah orang-orang yang hebat. Punya mobil yang sangat-sangat cepat. Kecepatan sekali. Injak gas bisa langsung 300 meter. 300 kilometer per jam. Wah, cepat sekali. Sangking cepatnya gitu ya. Anda serasa melayang. Tetapi mobil itu punya satu kelemahan. Mobil itu tidak ada remnya. Maukah Anda mengendarainya? Tidak ada rem. Dia hanya ada gas sama sekali. Itu artinya apa? Bahwa Anda yang mengatakan diri Anda merdeka. Sebenarnya Anda sedang menuju maut. Anda baca Roma 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 1. Seperti itu. Dikatakan Titus 1 ayat 1. Paulus selalu memulai tulisannya dalam bahasa aslinya. Paulus, Dulos, Kristus, Iso. Artinya Paulus, sang budak dari Kristus. Dahulu Rasul Paulus diperbudak pikirannya. Dia mengagung-agungkan kepandeannya. Kepintarannya. Tetapi semuanya itu tidak berarti lagi. Karena dia berada di dalam jalan kebinasaan. Tetapi begitu dia mengenal Kristus. Dia berkata. Saya budakmu Tuhan. Saya budaknya Kristus. Anda bisa amati di Titus 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Dia akan dikatakan di sana. Dia awali. Paulus, Dulos, Kristus, Iso. Yang artinya Paulus, sang budak Kristus. Ini menakjubkan sekali. Saya cuma mau bilang Tuhan, saya budakmu. Artinya apa? Kendalikan saya Tuhan. Saya seperti layang-layang. Engkau talinya. Kendalikan hidup saya. Karena saya tahu. Jika engkau Tuhan saya. Engkau akan membawa saya ke jalan yang benar. Engkau akan membawa saya ke keselamatan yang kekal. Paulus memahami artinya. Tapi orang Farisi enggak memahami artinya. Orang Farisi betul-betul bingung. Artinya. Saya udah merdeka. Saya orang kaya. Saya mau kasih tahu. Anda minta mana? Anda orang kaya. Anda punya emas perak permata. LED TV 3 dimensi. 100 in. Wow. Anda punya semuanya. Tetapi sayangnya. Rumah Anda. Ada di dalam sebuah penjara besar. Anda enggak bisa kemana-mana. Anda mau seperti itu. Banyak orang yang diperbudak. Hari ini Tuhan mau bebaskan kita dari tiga jenis perbudakan. Supaya kita menjadi budaknya Kristus. Satu. Kita harus bebas dari apa? Kita harus bebas dari budak. Pikiran. Mari kita baca kolosa 3.1-2. Kolosa. Kolosa 3.1-2. Anda mau bebas dari perbudakan pikiran. Yang menyiksa Anda. Saya enggak tahu pikiran Anda. Mungkin pikiran cowok. Kapan gue dapat pacar? Aduh tersiksa gue. Anda sekering megang kepala. Sampai rambut di kepala hilang semua. Aduh saya bingung. Mungkin Anda cewek-cewek. Kenapa Tuhan. Kau selalu kirimkan pria-pria yang tidak sesuai standar. Tuhan. Kirimkan saya wajah-wajah oval, bulat Tuhan. Berseri-seri seperti kembala saya. Loh kok gitu ya seperti itu. Tuhan kirimkan saya wajah trapezium Tuhan. Tuhan kirimkan saya wajah. Ada enggak doa seperti itu? Anda yang pernah doa seperti itu para perempuan? Ada yang doa yang aneh-aneh? Enggak ada. Tapi yang saya mau jelaskan hari ini. Saya mau jelaskan. Banyak orang tersiksa oleh pikirannya. Dan pikirannya akan membawa dia ke maut. Roh maut itu selalu ada di pikiran manusia. Banyak pernyataan-pernyataan yang enggak bertanggung jawab. Hati-hati, Yesus mendengar. Hati-hati, Iblis juga mendengar. Bertobat dari bibirmu. Sebab bibirmu mengucapkan apa? Di dalam ucapan ada kuasa. Itu ditangkep sama Tuhan. Mending ditangkep sama Tuhan. Ditangkep sama Iblis. Ditangkep sama Iblis. Ini suka hina-hina orang. Dia selalu menghina wanita besar, kecil. Kurus, tinggi. Dia suka nilai-nilai orang. Menurut ukuran dia menilai. Saya akan menilai dia. Bahaya enggak? Bahaya. Demikian juga wanita-wanita. Jangan kegenitan. Introspeksi. Saya tahu Anda cantik-cantik. Tetapi tidak secantik. Peace universe. Anda tahu Anda cantik semua. Anda menilai pria. Ini. Kumus. Kumus jabang bayi. Wah gitu ya. Aduh. Ini orang. Ya seperti itu. Kurus sekali. Ketika nanti ada angin pencobaan. Dia pasti akan terbang pergi. Waduh. Ini orang. Ini orang. Lu ada satu lagi. Yang selalu bikin statement-statement. Dan pembicaraan yang paling enak. Itu adalah pembicaraan dengan teman-teman dekat. Kamu tahu. Aku kemarin suka sama orang. Guatan banget. Luar biasa banget seperti itu. Seakan-akan dia pasti suka sama kamu. Saya cuma mau kasih tahu. Kamu mau diperdekakan dari hal-hal seperti itu. Minta Tuhan cermin ajaib dari Tuhan. Berkacalah. Sebelum engkau membicarakan orang lain. Jangan menggunakan kaca sihir. Tahu gak kaca sihir. Kamu udah ngancem cerminnya. Cermin yang baik hati. Siapakah yang paling tampan sedunia. Cerminnya sudah keringetan. Kalau gak ngomong. Yang paling tampan ini pasti dihancurin. Ini cermin. Anda sering memakai cermin-cermin seperti itu. Gak boleh. Iya kan. Anda menghina ciptaan Tuhan. Anda gak jadi berkat. Anda membicarakan seakan segala sesuatu itu adalah pasti dengan Anda. Dan milik Anda. Jangan gitu. Anda akan semakin diperbudak di pikiran Anda. Dan itu menjauhkan berkat-berkat Tuhan di dalam diri Anda semua. Dan Anda tidak akan dapat anugerah apapun di dalamnya. Tapi biarlah kita selalu senantiasa mengucap syukur. Loh gak bisa Pak Pendeta. Kalau saya dapat cowok jelek bagaimana mengucap syukur. Anda harus mengucap syukur. Karena dia hanya bisa dimiliki oleh engkau. Tidak oleh siapapun. Iya gak? Iya. Iya kan? Kalau mendapat istri jelek menurut versi dunia. Anda berbahagia. Karena Anda satu-satunya yang punya barang antik di seluruh dunia ini. Tidak gitulah teman-teman. Mengucap syukur artinya apa? Itu pengucapan syukur yang gak rela hati. Itu pengucapan syukur yang gak betul-betul tulus. Kalau mengucap syukur. God. Terima kasih. Dia memang untukku. Segala kelebihan dan kekurangannya. Itu aku percaya. Itu sudah kuserahkan padamu. Karena itu. Kalau kamu dibangkitkan bersama di kerajaan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Dimana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Bukan di bumi. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Menyatakan diri kera. Kamu akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amen. Karena apa? Karena saya percaya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Dahulu Rasul Paulus. Memikirkan perkara-perkara dunia. Kekuasaan. Materi. Memperluas wilayah kekuasaannya. Tetapi begitu dia menjadi budaknya Kristus. Dia dituntun menuju ke kota kemenangan. Begitu dia menjadi budaknya Kristus. Dia menganggap semuanya itu sampah. Saya prihatin. Banyak orang mencari hadiah-hadiah terbaik dari dunia. Yaitu materi kekuasaan semua kesenangannya. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka sedang berada seperti yang Amsal katakan. Banyak orang merasa berada di jalan lurus. Tetapi ujungnya maut. Ini tepat buat mereka semua. Kita bukan mencari perkara-perkara di bumi. Yang pasti akan lenyap. Pasti akan musnah. Kita mencari perkara-perkara sorgawi. Oleh karena itu kita semua. Hari ini kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan. Temukan aku. Rayu aku Tuhan. Bujuk aku. Untuk mengikuti rencanamu yang sempurna. Dan saya tidak pernah menyesal mengikuti Kristus. Anda tahu. Dokterin Armenian. Armenian itu seorang pastor. Yang pada pastor Belanda 1600. Tahun 1600. Dia mengeluarkan doktrin kebebasan. Manusia itu punya ganda bebas. Saya bisa selama-lama ya. Saya dulu adalah orang Armenian. Saya benar-benar mengalami menjadi Armenian. Saya punya ganda bebas. Untuk menjadi hamba dunia. Hamba pikiran. Hamba jiwa. Atau menjadi hamba Kristus. Saya memilih hamba Kristus. Puji Tuhan. Saya seorang Armenian sejati. Tapi seiring ketika saya terima Kristus Yesus. Presidination-nya Tuhan. Terjadi di dalam hidup saya. Bahwa saya tidak akan pernah bisa lepas. Dari jalan anugerah Tuhan. Tahu enggak prestidination. Tuhan sudah menetapkan saya. Kan saya adalah seorang Calvinis sejati. Kalau kamu tanya sama saya. Saya penganut doktrin apa? Dua-duanya. Waktu saya terima Yesus. Saya seorang Armenian. Tapi ketika saya menjalani hidup bersama Kristus. Saya Calvinis. Why? Karena saya tahu. Tuhan netepin langkah-langkah saya. Tuhan netepin langkah-langkah saya. Calvinis itu adalah seorang filsafat pada tahun 1550. Kalau enggak salah ingat. Kalau enggak salah ingat ya berarti salah. Seperti itu. Tetapi dia adalah seorang yang luar biasa. Dia tahu presidination-nya Tuhan. Saya adalah seorang Armenian dan seorang Calvinis. Kenapa? Seiring dengan kehidupan saya. Saya tahu. Saya enggak punya kehendak bebas lagi. Saya sudah dapat prestidination dari Tuhan. Artinya penetapan dari Tuhan. Bahwa setiap langkah saya diatur oleh Tuhan. Dan itu sempurna. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya cuma mau tanya. Apakah Anda sedang menjadi budak atas diri Anda sendiri? Budak atas orang tuamu? Budak atas pikiranmu sendiri? Budak atas kehendak jiwamu sendiri? Kalau Anda sedang menjadi budak-budak itu. Anda sedang masuk ke dalam jurang kebinasaan. Mari. Saya akan bacakan. Kita harus diperbudak dari apa? Dari pikiran kita. Tuhan berkata apa? Seorang yang berbuat dosa adalah budak daripada dosa. Saudara Daniel dengan Nebuchadnezzar. Pertama kita dibebaskan dari pikiran. Perbudakan pikiran. Yang kedua perbudakan keinginan. Kita sudah mati dengan keinginan-keinginan kita. Saya lihat mobil mewah. Saya memikirkan tinggal di dalamnya. Pasti keren habis. Saya bisa beli mobil 2M, 3M. Bisa lari kencang. Tapi Tuhan berkata. It's not my will. Itu bukan kehendakku. Saya pakai senia tipe yang paling murah. Dan akhirnya saya cuma bersyukur sama Tuhan. Terima kasih atas prestinationmu. Saya gak bisa keluar dari pintu anugrah. Saya gak bisa keluar dari pintu kasih karunia ini Tuhan. Engkau begitu sempurna. Saya mau lari pergi ke dosa. Tuhan tarik saya lagi. Tuhan bujuk saya lagi. Itu yang luar biasa. Saya mau kasih tahu. Apabila kemerdekaan itu datang. Dan kamu menerima kemerdekaan itu. Maka kemerdekaan itu akan memerdekakan engkau. Sekarang ketika saya. Tuhan suruh. Beri buat gereja. Beri buat ini. Beri buat ini. Dengan entengnya saya bisa kasih. Tapi kamu tahu. Tahun-tahun penuh kesengsaraan. Tahun-tahun penuh pikiran peperangan itu. Saya sering kali mengalaminya. Tetapi Tuhan berkata. Daniel aku sudah memerdekakan pikiranmu. Serahkan pikiranmu sama aku. Serahkan keinginanmu sama aku. Dan serahkan jiwamu padaku. Itu yang luar biasa. Saudara Nebukadnesar. Dan Daniel. Daniel dipenjara di Goa Singa. Nebukadnesar adalah seorang raja. Tapi saya mau kasih tahu. Nebukadnesar adalah budak. Yang membawa dia ke kebinasan. Tapi walaupun Daniel di lubang singa. Dia bebas. Karena apa? Jiwanya bersama dengan Tuhan. Aman, sejahtera. Di dalam. Tenang di dalam Tuhan. Banyak orang yang gak aman. Khawatir dengan kehidupannya. Khawatir. Aku nanti pacaran umur berapa. Pasangan umur berapa. Saya menikah umur berapa. Mereka gak tahu. Ada press determination-nya. Tuhan yang tidak pernah kita bisa ngerti. Rahasia ilahi yang gak pernah kita bisa mengerti. Ada keagungan karyanya yang kita tidak bisa mengerti. Yes. I am Galvinus. Yes. I am Almenian. Berikutnya. Paulus dan Silas di penjara Filipi. Raja tersebut bisa membuat Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Kaki dan tangannya mungkin terbrokog. Tetapi jiwa pikirannya dan kehendaknya untuk Tuhan. Mereka bisa bernyanyi sama Tuhan. Anda pernah dihadapkan pada masalah-masalah sulit. Putus cinta. Tidak dapat pacar. Rasa tertolak. Tapi apakah Anda sudah menyerahkan pikiran jiwa Anda ke hendak Anda pada Kristus? Jika Anda belum, Anda akan setri. Anda akan diperbudak oleh pikiran. Tetapi seperti Paulus dan Silas di penjara dia menyanyi, memuji Tuhan. Dengan seperti orang bebas. Justru raja yang memenjara dia bukan orang bebas. Dia terikat oleh hawa nafsunya. Terikat oleh pikirannya sendiri. Saya beri contoh lagi. Yohanes di Pulau Patmos. Diperintahkan Raja Domitian kalau tidak salah. Untuk memenjarakan Yohanes di Pulau Patmos tersebut. Untuk memenggal kepalanya. Untuk mengakhiri hidupnya. Tapi jiwanya bebas. Kitab wahyu diturunkan lewat dia. Luar biasa sekali. Hidupnya tidak terikat oleh siapapun. Saya bisa kasih tahu jemaat mula-mula. Dia di penjara oleh Kaisar Roma. Di kolosium. Kolosium itu tempat adu binatang. Jadi dia ditaruh di tengah-tengah kolosium. Terus stadium sepak bola yang sangat besar. Orang-orang Kristen ditaruh di dalamnya. Di tengah di dalamnya. Dan singa-singa mencapiknya. Dan Kaisar itu tertawa-tawa. Kaisar itu diperbudak oleh keinginannya. Tapi kenapa orang-orang yang jemaat mula-mula? Ketika ada singa. Tidak ada teriakan takut sama sekali. Dia cuma senyum. Sebab tahu dia sudah bebas. Dia seperti layangan. Dia dipegang oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi. Dia tahu itu seizin Tuhan. Itu ada prestitination dari Tuhan. Penetapan dari Tuhan yang sempurna. Saya beri contoh lagi. John Buyan. Di penjara Bedford. Dia dipenjara oleh Raja Charles yang kedua. John Buyan itu yang menciptakan buku. Dari perenungannya di penjara itu perjalanan seorang musyafir. Sebuah karya yang luar biasa sekali. Kamu tahu. Raja Charles mungkin bisa memenjara dia. Iblis mungkin bisa memenjara kamu. Iblis mungkin bisa menghalangi berkat-berkat kamu. Iblis mungkin bisa menghalangi jodoh-jodoh kamu. Tapi yang saya mau kasih tahu. Jiwa dia bebas. Jiwa dia memberikan karya-karya agung Tuhan. Dia mempersilahkan karya-karya agung Tuhan. Ada di dalam tangannya. Dan dia menulis buku. Berdasarkan sebuah vision yang luar biasa. Perjalanan seorang musyafir. Yang memberkati banyak orang yang dicetak di 120 atau 160 negara. Dan tersebar di mana-mana. Dan menjadi berkat luar biasa. John Buyan. Dan ada satu penginjil wanita lagi. Namanya Mary. Dia seorang Jerman. Dia pergi dari penjara ke penjara ke penjara ke penjara. Tapi di penjara dia penulis. Gedung-gedung batu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwaku. Situasi tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwaku untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu. Sidang cemat yang dikasih Tuhan. Jikalau kita betul-betul menerima Kristus. Bukankah dia akan memerdekakan kita. Dari perbudakan pikiran. Pikiranmu. Kalau anda punya pikiran-pikiran jahat, kotor, porno. Eh semua orang melakukannya. Jangan sombong. Jangan sedih. Jangan ada yang merasa angku aku. Bebas dari pikiran-pikiran itu. Semua orang melakukannya. Tetapi kita bisa punya pikiran itu. Kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Kristus. Kita betul-betul menjadi budaknya Kristus. Dan Tuhan kita yang agung. Tahu bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus pikiran kita. Pikiran kita akan diadil oleh dia. Kita akan diberikan pikiran baru. Yaitu pikiran Kristus. Memikirkan perkara-perkara yang indah. Jangan pernah mau diperbudak lagi. Yang berikutnya. Budak dari apa? Dari keinginan. Berapa banyak orang yang ikut dalam keinginan-keinginan materi-materi. Kejar materi. Ikut seminar hidup sukses. Saya gak salahin. Anda bisa baca diberkat di sana. Kalau anda ceritain Kristus di dalamnya. Saya tidak antipati dengan semua jenis MLM. Benar. Saya dulu ikut MLM. Dan saya diberkati juga ada di dalam-dalamnya. Tetapi ada yang money-money game. Tidak ada produk. Anda hanya cuma arisan saja. Saya menentang itu. Karena itu riba menurut firman Tuhan. Tapi kalau ada produk dijual. Tidak apa salah. Tapi yang jadi saya jelaskan. Kalau anda menjadikan MLM itu. Dibungkus firman Tuhan. Saya bisa memberkati jiwa. Kalau sukses. Anda sedang di dalam perbudakan pikiran materi. Tapi kalau anda betul-betul memiliki Kristus. Anda bisa berpengaruh di orang-orang MLM itu. Anda bisa membawa mereka kesungguh-sungguh ke Kristus. Bukan materi yang dibungkus dengan Kristus. Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Anda tiap hari. Kamu tahu? Pikiran. Yang dari iblis. Pikiran yang dari manusia. Tiap hari itu gak pernah puas. Anda kumpul materi satu M cukup gak? Dua M. Besok lagi. Sidang semuanya yang dikasih Tuhan. Yang terakhir. Kita bebas dari keinginan jiwa kita. Yang begitu lama semakin mensengkram kita. Kita bukan budak atas jiwa kita lagi. Tuhan berkata hidupmu sudah dibeli lunas. Oleh karena itu. Engkau sekarang menjadi budak saya. Saya mau jadi budaknya Tuhan. Enak pasti. Saya tahu persis. Kalau Anda sedang nyetir mobil ke daerah Bromo. Anda jago nyetir. Tapi Anda tidak jago nyetir ke naik ke puncak Bromo. Ada seorang yang ingin menggantikan Anda. Anda rela gak? Saya rela. Dengan senang hati karena dia sudah ahli. Daripada saya nekat tancap gas sendiri. Dan besoknya masuk berita jawab pos. Mending berita. Beritanya gak mungkin kan. Ada mobil yang pergi ke Bromo. Melayang-layang. Ada sinar kemuliaan di sana. Ah ngahial banget. Seperti itu. Tapi yang saya mau kasih tahu. Anda akan terpelanting jatuh. Tapi dengan menyerahkan kepada ahlinya. Dengan mobil yang benar. Anda akan sampai dengan tujuan. Sidang semat yang dikasih Tuhan. Sudah jelas. Merdeka. Hari-hari ini. Tempat ini. Sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan berkata. Banyak orang yang berkata. Aku sedang berjalan ke dalam kebenaran. Tetapi sesungguhnya dia berada di dalam maut. Banyak gereja. Banyak persekutuan doa. Yang kelihatannya menceritakan Yesus. Tapi Yesus yang dia ceritakan adalah Yesus ciptaan jiwanya. Ciptaan pikirannya. Dan ciptakan perasaannya. Supaya Yesus yang dia ciptakan. Mengikuti kehendak-kehendaknya. Sidang semat yang dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan sedang berkarya buat gereja ini. Saya percaya. Ada urapan di gereja ini. Tapi Tuhan cuma mau mengatakan. Mau gak engkau jadi buddaku sekarang. Kemana saja aku perintahkan engkau pergi. Engkau akan pergi. Kemana saja engkau diikat oleh keadaan. Diikat oleh situasi. Aku akan membebaskan jiwamu. Hari-hari ini saya rindu ada pelayanan flag yang merupakan bagian di dalam fire of confidence yang dipersembahkan khusus buat Tuhan. Saya rindu ada pelayanan tamburin untuk mempersiapkan jalan untuk hadirat Tuhan masuk. Untuk memberitakan kemenangan kepada Tuhan. Untuk menceritakan yang ajaib. Dan itu akan terjadi hari-hari ke depan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya sedang berdoa untuk cabang ini. Saya sedang berdoa untuk cabang panci makmur. Saya sedang berdoa untuk cabang di barat. Dan akan ada cabang-cabang yang lainnya. Anda tahu. Anda sedang dipersiapkan Tuhan dengan sebuah kandungan yang sukhawe. Kandungan yang bukan sembilan bulan. Tapi bertahun-tahun. Tapi Tuhan sedang persiapkan betul. Supaya kandungan itu siap untuk dilahirkan. Supaya engkau tidak lagi berkuasa atas dirimu sendiri. Sangat mengerikan. Anda ketika berkuasa atas diri anda sendiri. Tidak berkuasa. Anda berkuasa atas pikiran anda. Dan anda sedang maju ke dalam mimbar. Anda bisa menggerakkan jemaat untuk membangun kerajaan pribadi anda. Anda bisa menggerakkan ketua-ketua Rikom. Yang belum ditaklukkan kendaknya. Anda bisa membawa anak buahmu ke dalam keinginanmu sendiri. Dan ambisi pribadimu sendiri. Anda tidak sedang bawa anak buah anda ke dalam kerajaan sorga. Tetapi ada ayat tertulis di dalam firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang melencengkan jalan anak Tuhan dari kebenarannya. Maka lebih baik ada satu batu kilangan yang dimasukkan di lehernya. Dan dia tenggelam di dasar sungai tersebut. Kita tidak main-main. Kita dikandung di dalam kandungan sorgawi. Dan sebentar lagi. Dan sebentar lagi. Sesuai dengan waktunya. Prestitinesinya Tuhan. Semuanya akan terjadi dengan sempurna. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan itu benar sekali. Sekarang saya mau tanya. Saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Anda mau menjadi budak siapa? Budak keinginan, budak jiwamu, budak iblis. Saya mau menjadinya budak Tuhan. Ada sebuah lagu berkata, I am your servant. Saya pelayanmu. Pelayan masih mending. Budak itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Pelayan masih berkuasa. Tuhan, Tuhan. Saya capek mau mundur dari pelayanan. Capek Tuhan. Breaking time. Breaking news. Saya mau jalan-jalan dulu. Anda mungkin bisa kalau jadi pelayan Tuhan. Tapi ketika menjadi budak Tuhan. Terserang kau Tuhan. Hari ini berdoa lah. Bujuk aku Tuhan. Rayu aku. Dan aku terima kasih atas rayuan-rayuan. Tidak seperti cowok-cowok atau cewek-cewek itu. Rayuannya gombal semua Tuhan. Tapi yang saya mau kasih tahu. Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Engkau yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala dan pemain musik maju ke depan. Roma 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 1. Titus 1 ayat 1. Paulus Dulos Christus Yesus. Artinya Paulus Sang Budak Kristus. Saya rindu. Saya menulis. Daniel Dulos Christus Yesus. Daniel Sang Budak Kristus. Kemana pun saya pergi. Kemana pun saya ada. Disitu Tuhan berkarya. Disitu Tuhan sedang menunjukkan jalan-jalannya buat saya. Bagaimana dengan Anda? Maukah kita bersama-sama masuk di dalam sebuah rencananya yang sempurna? Mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini saya mau berdoa. Siapa yang mau bebas dari perbudakan pikiran, kehendak atau keinginan dan jiwa. Anda tidak perlu maju ke depan. Anda cuma angkat tanganmu. Kamu tahu. Saya baru sadar. Kelahiran kembali itu bukan proses sekali. Ketika saya berbicara sama Tuhan saya. Di sebuah kamar saya berkata sama Tuhan saya. Tuhan. Bagaimana seorang yang dilahirkan kembali kemungkinan berbuat dosa. Tuhan berkata. No. Orang yang dilahirkan kembali mungkin berbuat dosa. Kenapa Tuhan? Ada orang-orang yang berkata lahir baru termasuk saya Tuhan. Masih berbuat dosa. Masih diperbudak oleh keinginan. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan berkata. Karena engkau belum dilahirkan kembali di dalam tujuanku. Engkau sedang di dalam kelahiran kembali dalam pikiran-pikiranmu. Anda sedang dilahirkan kembali di dalam keinginan-keinginanmu yang baru. Yang kamu bukus. Kamu sedang dilahirkan kembali dengan memperbarui keinginan-keinginan lamamu. Supaya kamu nampak baik. Kamu belum dilahirkan kembali di dalam tujuan. Kalau engkau masih sudah dilahirkan kembali. Dan engkau belum menyertakan Kristus di dalamnya. Engkau harus dilahirkan kembali. Dan itu proses berulang-ulang. Sampai kau mengerti tujuan hidupmu di muka bumi ini. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau bebas dari perbudakan pikiran. Perbudakan jiwa. Perbudakan keinginan. Angkat tanganmu. Kita berdoa bersama-sama siang hari ini. Rest in the nation yang Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita tidak lagi bebas. Kita terikat. Kita terikat dengan perjanjian sorgawi. Kita terikat menjadi budaknya Kristus. Yang engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya. Kemerdekaan itu ada di dalam tanganmu. Dan firmanmu adalah ya dan amin. Engkau berkata bareng siapa di dalam aku. Adalah ciptaan yang baru. Yang sesungguhnya yang lama akan berakhir. Yang baru akan datang. Engkau berkata. Jika lo kemerdekaan itu datang. Maka kemerdekaan itu akan memerdekakan kita. Amen. Tuhan memberikan ayat yang luar biasa. Kita tidak akan ada di dalam kendali pikiran kita. Kita tidak akan ada di dalam kendali jiwa kita. Kita di dalam kendali penuh. Dari penunggang kuda yang handal. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Kami percaya Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan.